Halo Cuy, balik lagi bersama gue dan kali ini gue bakal unboxing unboxing lagi ya dan di depan kalian udah ada Marvel Legends Iceman cuy ya ini btw Marvel Legends member X-Men terbaru ya yang gue koleksi btw ada 4 Marvel Legends baru, ntar gue bakal kontainin satu-satu dan pertama gue bakal kontainin si Iceman cuy ini versi Age of Apocalypse cuy ya btw dan gue sih lebih semen versi ini dibanding yang juggernaut wave atau yang retro card ya kenapa ntar gue bakal ini, ini kayak gini depannya kalau gue jelasin nih, kayak sampingnya kayak gini ini versi Age of Apocalypse, jadi ada muka sih Apocalypse cuy belakangnya kayak gini ya, kayak gini aja ini ada wave-wave lainnya ya cuman gue ambil Iceman aja ya oke kita langsung buka aja bawahnya, bawahnya kayak gini aja atasnya Age of Apocalypse nah, gue tuh beli tanpa above ya cuy btw jadi dapetnya si figure sama aksesoris-aksesorisnya aja oke, ntar gue rapi-rapiin dulu kita lanjut ke bagian berikutnya kue oke cuy, jadi ini adalah isian dari Marvel Legends Iceman ya cuy ya dia dapet partangan tambahan sepasang nah, ini lumayan bagus cuy dapet partangan tambahan cuman ini sayangnya katanya sih partangan tambahannya dari ini si Carnage ya cuy cuman masuk-masuk aja sih kalau diwarnain biru gini karena emang dia kan manipulasi Ice tangannya bisa aja dijadiin cakar-cakar begini ya cuy ini sepasang dan kita langsung liat figure-nya figure-nya cakep banget cuy btw, gue dapet yang cat matanya itu tipis banget cuy jadi gue tambahin lagi ini udah gue tambahin pake tip-back karena emang matanya putih aja cuy gak ada macem-macem ya jadi enak gitu buat di custom-custom gitu ini detailnya dia btw, bedanya kenapa gue suka si Iceman yang ini cuy dibanding Juggernaut Wave dan versi Retro Kart karena warnanya biru cuy ya kalau yang Juggernaut Wave sama versi Retro Kart tuh warnanya kayak kayak abu-abu anjir kayak Ice yang abu-abu gitu ini kayak Ice-nya tuh yang Ice biru gitu yang Ice Cold gitu ya dan yang yang Retro itu kalau katanya gue lebih milih lebih milih lebih mirip Silver Surfer anjahnya dibanding Iceman ya kan kalau ini ada SS-nya gitu kalau yang Retro Kart tuh bener-bener bodi polos botak warnanya putih rada-rada silver gitu cuy kayak si Storm cuy ya ini btw gue kagok banget nih pake ring light buat ngingin artikulasinya ya tuh ininya cuman ya ini kurang ya dibanding si Iceman Juggernaut Wave dia belum Butterfly Join cuy cuman ininya udah di-scup di bodinya cuy ini kayaknya mini baru cuy buat Iceman ya ini dan gak terlalu gummy cuy gue pernah pegang Juggernaut Wave Iceman versi Juggernaut Wave dan itu gummy banget cuy ini tuh enggak ini solid ya banget tuh ini titil-titilnya tuh kena lampu juga bagus cuy ini ini baru nih manusia S anjah itu ya rambut-rambutnya juga dan gini kayaknya ya dia cuman di kepalanya tuh kayak gak ada mulutnya gitu cuy kayak bener-bener mode marah lah ini mah Iceman ya gitu ya kalau di Juggernaut Wave masih retrocard kan masih ada masih ada mulutnya gitu cuy ya oke tutup nih kalian lihat sendiri detail-detailnya kayak gitu ya tutup detailnya kayak gitu untuk artikulasinya ini ke atas begini dia gak bisa lebih jauh ya karena kehalangan sama si spike-spike yang di body-nya ya dia rambutnya juga tuh ada ada cucuk-cucuk kayak gini spike kanan-kiri ini 360 derajat kayaknya susah ya tuh dia gode-gode bisa kebawah segini tangannya letter T gak terlalu bisa ya karena kehalangan sama detail S-nya juga atau letter T-nya paling segini bisa sih cuman gak gak terlalu ngetek banget gitu ya ini 360 derajat bisa cuman gak ada butterfly join ini sayang banget kurangnya disitu doang sih ini bisepnya gini sikunya udah double join tapi masih belum pinless ya cuman gak begitu kelihatan sih cuy karena warnanya bener-bener nyaru ya S tuh ini sama dia ada kayak gradasi putih ke biru gitu mantep ya ini yang gini atas bawah perutnya segini ke depan ke belakang segini gak begitu terlalu jauh ya dan ininya pada artikulasi pinggulnya dia kakinya ke depan nandang segini ke belakang gini dia gak bisa terlalu split ya ada artikulasi paha dan kulnya juga udah double join ya double join kelihatan ini clear banget sih bagus gue demen banget ya sama Iceman yang ini cuy gue sampe bela-belain gak beli Iceman anjir maksudnya nyari Iceman yang versi AOA aja lah dan kebetulan dapet oke segitu aja untuk detail dan artikulasi si Iceman kita langsung lanjut ke bagian berikut ya kue oke cuy gimana nih menurut kalian untuk Marvel Legends Iceman versi Age of Apocalypse ini cuy menurut gue ini paling keren ya Marvel Legends Iceman sejauh ini yang paling keren dan gue pasti kalau bisa disuruh milih pasti bakal pilih ini karena warnanya biru yang ice cold banget gitu dan dan ada pertangan tambahannya gitu cuy jadi gak terlalu boring ya maininnya ya dan ini tuh detailnya bagus aja cuy dan yang penting figurnya gak gami gitu cuy by the way ini sorry ya cuy ini masih setting baru ini tripodnya gue beli kegedean ya ini by the way gue beli tripodnya kayak yang sekalian ring light ring light gitu ya cuy jadi ini mejanya posisi mejanya kayak kurang tinggi jadi gue pake bantuan buat si figurnya biar keliatan bagus gitu di kamera ya cuy ya buat gue ini keren banget sih ya Marvel Legends Iceman ini wajib kalian punya kalau misalnya kalian koleksi tim X-Men apalagi si Iceman ini tuh salah satu dari the original 5 cuy kayak si Cyclops Beast Angel Marvel Girl atau Jean Grey dan si Iceman ini cuy jadi ini wajib banget dan kalau gue sih milihnya versi Age of Apocalypse oke cuy segitu aja unboxing plus review Marvel Legends Iceman Age of Apocalypse di channel Aryan Black jangan lupa di like komen dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya dan ciao cuy sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax